musik 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 wih keren keren kali di gini orang nih bah apa beg pergi umroh sama keluarganya kepengen juga wak sekarang banyak nih orang-orang yang ngumpul-ngumpul duit ya kayaknya sekarang ini umroh tuh udah model kayak Hai apa namanya gaya hidup gitu paham gak sih ya betul masih banyak orang yang ngumpulin duit ya jadi untuk rekreasi apalagi orang-orang yang punya duit kayaknya istilahnya tapi posisi kita nggak bisa menyalahkan juga sih itu kan tergantung ke pribadi orangnya cuman ada lihat itu sekarang untuk ke umroh tuh kayak sebatas fashion gitu paham masih bukan fashion itu fashion hidup gitu jadi seolah-olah umroh itu dimaknai seperti ya mungkin dibarengi lah ya sembari ibadah juga di sekaligus untuk kayak touring gitu ataupun kayak kunjungan wisata gitu bagus juga sih nggak masalah cuman itu ya banyaknya sih itu di kalangan orang-orang mampu sih sebenarnya ya macam kita orang kaya apalagi yang ada jalan-jalan ke negara-negara yang lain ya pergi dan itu ya kita lihat sih Masya Allah sebenarnya kita rezeki kita sama kayak mereka ya bisa bawa orang tua keluarga gitu Alhamdulillah lah kemarin itu anak udah melaftarkan lah orang tua Masya Allah senang kali ya dia Masya Allah Alhamdulillah tentunya karena gimana ya anak membalas apa yang telah orang tua anak berikan selama anak hidup ya wajar itu itu sebuah ya sebenarnya itu enggak mampu juga en membalas jasa orang tua kan tapi ya itu yang semampu kita itu sudah nilainya Masya Allah hari bisa memberangkatkan orang tua ke tanah suci gitu kan karena kan sekarang nih orang lebih tertarik untuk umrohoin kenapa karena kan kalau kita lihat haji ini kan ada antriannya gitu ya betul mungkin ada yang mengatakan sampai 10 tahun ada yang sampai mengatakan 13-15 tahun antriannya jadi eh bagusnya sih memang untuk kita bisa memperangkatkan orang tua tuh itu supaya bisa ya istilahnya sampai lah ke Makkah kan ke Kaabah melihat Kaabah itu sih pilihan yang bagusnya itu memang umroh dulu gitu menurut Ana sih karena kan kita nggak tahu umur orang tua kita paling sudah berumur gitu kan ya tapi apa namanya umroh itu tidak setimpal juga lah ya pengorban orang tua ya ya nggak setimpal lah karena kan besar sekali pengorbanan kan dari semenjak mengandung kemudian melahirkan menyusui membesarkan begitu juga dengan ayah kita akan banting tulang untuk nggak bisa membalas semua umroh itu kita hadiahkan umroh itu sebagai bentuk sedikit ya sedikit memberikan kita mendapatkan ya gitu Maisha Iya tidak akan kita sebagai anak itu sudah bekerja gitu kan sudah bekerja ingin membahagiakan orangtua karena kan sejati orangtua itu pun nggak perlu harta kita gitu karena orangtua itu yang butuhkan adalah perhatian doa kita perhatian kita itu yang paling dibutuhkan orangtua sebenarnya terutama di usia mereka itu ya beranjak menua gitu kan kalau harta mereka apa lagilah untuk gunanya harta gitu tapi bagaimana nih ya ada orang yang bingung juga nih bukan orang aja sih anak juga bingung apa masalahnya kita punya duit terus ya pantatlah banyak duit hehehe Masya Allah Amin 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 semoga rezeki lancar Amin 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 usaha Amin Ya Allah itu yang pada kita dahulu beli di kita ubah dulu atau orangtua dulu kan karena banyak juga nih yang dapat hadiah umroh nih mungkin orang-orang yang lomba ya kan ya atau lomba ataupun mungkin dari perusahaannya tepat dia bekerja gitu kan kan itu diberi satu atau dua lah biasanya satu ya tuh tiket umroh gratis ya ini kita lebih mendahului kita sendiri atau orangtua dulu soalnya kan teman sekali Iya kalau kita secara hukumnya sih nggak ada boleh kedua-duanya entah waian yang dulu misalnya ataupun orangtua yang dulu kan tidak ada istilahnya harus ini dulu tetapi waian kalau kita lihat dari segi kemampuan kita tentunya ya kita nggak tahu umur itu ya di tangan Allah kan umur itu hanya Allah yang mengetahui takdir kita tuh hanya Allah yang mengetahui cuman kalau kita lihat secara garis besarnya gitu orangtua tuh kan otomatis lebih berumur gitu dan kita mengetahui kalau dia semakin tua itu dia semakin lemah gitu kan semakin tua penglihatannya memukai mulai tidak jelas gitu kan dan tenaga juga tenaga juga semakin tua nggak lemah dan sebagainya sedangkan orang kita kan masih sehat Alhamdulillah Allah beri kesehatan asalnya itu awalnya itu kita dulukan lebih lah dululah orangtua gitu sebabkan kita meyakini kita yakin bahwasannya ya terkait tentang maut itu di tangan Allah cuman kan kita melihat bahwasannya orangtua itu dia lebih memiliki keinginan besar untuk sampai ke sana menimbang dia juga menganggap umurnya tak lama lagi gitu bisa jadi juga mungkin karena dulu orangtua kita mungkin sudah punya duit ya tapi lebih mendahului pendidikan itu bisa jadi kan Masya Allah kan orangtua kita kalau dikumpul-kumpulkannya uang dari hasil pekerjaan mereka kalau misalnya mereka kumpulkan itu sudah bisa berangkat ke sana sebenarnya Cuman karena melihat anaknya yang harus ada anak yang harus disekolahkannya dikuliahkannya sampai selesai gitu kan ya otomatis itu sebagai anak kan merasa diri kita ini berhutang gitu sama orangtua makanya oleh sebab itu menurut anak pribadi iya afdalnya dulukan dulu orangtua gitu berarti langkah-langkah yang akan lakuin Masya Allah paten lah paten kali Masya Allah menjadi anak yang soleh berbakti kepada orangtua insya Allah karena kan kita nggak ya rezeki itu kan Allah yang atur mungkin rezeki kita hanya sedikit dan kita menabungnya dan bisa memberkatkan orangtua berbeda misalnya rezeki yang memang Allah berikan kemudahan dan kelebihan rezeki itu itu kan mungkin dia bisa berangkat satu keluarga itu Masya Allah gitu nilai ya kan iyalah nantilah kita nabung lagi lah ya iya bahar orangtua nanti baru kita suami istri iya khawatir guys bulan madu ibadah ibadah ada ibadah dalam ibadah iya Insya Allah paham-paham sendirilah jumlah paham kali dia tuh Insya Allah nanti kita cari dulu jauh-jauhnya baru nanti umrohnya nanti kalau umrohnya dulu jauh-jauhnya nanti iya betul juga betul juga apalagi nabungnya sama jauh-jauh sama-sama kita nabung ya di kita berangkat ini gitu Insya Allah allah apa mula dia nih ada pegel begel ini nggak ini nggak 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 wajar dia jarang kali nengis bahaya-bahaya dia nangis penculi-penculi sepenjak kapan kau ada uang woi tunggu-tunggu ini ini bayangnya tenang-tenang kan udah istighfar bambadil 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 bambad Allah Allah Cuma duitku tak cemanah nggak jadi-jadi umroh ya Allah Masihnya umrohnya dimana Tahu lah Tadi larinya duitku Aku dah ku daftar ke orang tua aku Ya Allah Enggak maksud maksud anak itu Kan sudah daftar umroh nih Udah siap-siap cuman gak jadi-jadi berangkat ya Allah Ya kan nombong ya pihak umrohnya Tidak lagi dah angkat-angkat Nomor teleponnya ya Allah Allah Daftarnya online Iya Endah Ini memang lagi viral nih Penipuan Di travel-travel umroh Iya Ini dikena nih Mumpadil nih Sabar-sabar Mumpadil Berapa udah habis Banyak puluhan juta ya Allah Emang siapa-siapa aja berangkat? Berapa orang berangkat? Kedua orang tuaku Allah Rabbi Ini musibah nih Kenapa gak lapor polisi Udah kulapor belum ada tanggapan dari mereka Ya buktinya mungkin gak ada Itu banyak yang kena korbannya Ada lima orang lagi Lima Insya Allah Banyak juga ya Iya Udah udah Tenang kan dulu Aku udah lebih capek ngumpulin duit Iya 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 Tapi ini memang betul nih Ini salah satu fenomena yang terjadi sekarang nih Travel-travel umroh Ataupun misalnya Lembaga lah Lembaga-lembaga yang menyediakan jasa Pemberangkat pemberangkat Pemberangkatan umroh atau haji Nah itu sering terjadi Mungkin Mbak Padil ini salah satunya tertipu dengan itu Dengan harga yang murah Dengan harga yang murah Menjanjikan Dengan mungkin iming-iming yang Gratis ini gratis itu Liburan sini liburan situ Tetapi tidak memiliki apa namanya Kredibilitas gitu kan Ataupun Lembaga hukum Ataupun izin beroperasi Nah dengan mudah Percaya gitu kan Ini sering terjadi nih Mbak Padil Mungkin Mbak Padil itu salah satu korbannya ini Di travel-travel umroh bodong itu Ini apalah yang harus kulakukan ini Ya Allah Lapor polisi sudah Itu salah satu caranya harus luar polisi Lapor polisi sih Itu akan ditindaklanjuti Lembaga ya gue 20 juta gue gitu Ya maksudnya kan Mbak Padil Maksudnya kenapa memilih travel itu Apa semalam Apa alasannya Viral Ya kan itu Hati-hati dengan yang viral Kalau tengok di akun-akun mereka ya juga Banyak yang apa Iya Bagus-bagus sekali Testimoninya Testimoninya Ingat Bang Padil Wahian juga mau berangkat kan nih Berangkat Rencana mau berangkat orang tua umroh kan Bang Padil juga Ini ingat Jangan mudah terpancing dengan Viral-viral itu Apapun itu Yang terkait tentang hal viral Jangan mudah kita ikut arus Terutama dalam hal yang berbau tentang Uang gitu kan Nanti bisnis ini bisa menghasilkan sekian Ikuti cara ini bisa menghasilkan omset sekian gitu Dengan cara instan Ingat Jangan pernah percaya dengan sesuatu yang instan Sama seperti kasus umroh ini Jangan pernah langsung percaya Kalau tidak ada badan hukum yang menawingnya Ataupun surat izin beroperasi dari kemenang misalnya gitu Ya betul betul Mungkin karena Bang Padil lihat testimoninya mungkin video-videonya di akunnya itu Ingat itu bisa jadi dia mengambil video orang lain Terus dimasukkannya ke sosial medianya mengatasnamakan mereka Nah ini sering terjadi Bang Padil Lebih teliti lagi nih Bang Padil Itu dia Jangan Mbak Padil mungkin karena harganya yang murah Terus janji-janjinya Oh Bonus-bonusnya juga Bonus-bonusnya banyak Mungkin gara-gara itu Ya tergiur lah wajar namanya manusia kan Cuman Jangan sampai kita mudah tertipu gitu Betul betul Terutama hal-hal yang demikian gitu Cuman hal ini Masyarakat udah tahu orang tua kamu berangkat Yaudah ya udah gini aja Mbak Padil solusinya Ini kan udah lapor sama pihak yang berwajib Ya Terus ada beberapa korban juga kan Nah sekarang coba angkat berita ini ke media Ya Siapa tahu nanti kan Bapak dia kenal sama orangnya Sekilas Sekilas Soalnya baru Belum pernah bertemu Sekali Sekali Ya Bertemu secara tatap mata gitu Ya Terus selama ini berhubungan lewat HP gitu Nah itu juga salah satunya Mbak Wayen Ya Kalau lewat online Itu jangan pernah mau transaksi lewat online Hmm Dalam hal akad apapun itu Terutama akad umroh atau haji ini Jangan pernah mau berakat atau bertransaksi secara online Alangkah baiknya itu kalau travel umroh yang bagus Dia itu langsung menyediakan face to face Dalam artian langsung datang ke kantor mereka gitu Ya betul Ataupun Kalaupun dalam bentuk jarak jauh Dia langsung menyediakan Menerangkan secara detail tentang alamat kantornya Izin beroperasinya dan lain sebagainya Itu baru bisa kita percayai Tapi kalau misalnya mereka tidak menyediakan informasi demikian Hanya sekedar iming-iming lewat telepon Jangan percaya Betul Itu penipuan Ini nih Ada salah satu travel yang bisa Jadi rekomendasi untuk Bang Padil nih Paling hidup sudah habis Ya mana tahu nanti Beberapa Duit pinjam Enggak mungkin kayak gini Bang Padil Ini kan baru terjadi nih Nanti kan mungkin bisa jadi Ini diskomunikasi mungkin antara Bang Padil sama travel umrohnya Ya kita juga gak bisa seuzon gitu Bang Padil kan Mereka udah hukumnya hubungi Ya kan Mungkin ada bermasalah mungkin di sistem mereka Nah Itulah mungkin Ini cari tahu dulu Soalnya udah seminggu Kami hubungi gak ada jawaban Ya udah Kan udah dilaporkannya Saranana Ya udah nanti tunggu sebentar Cetak usaha ikhtiar hubungi mereka Kalaupun nanti sudah ada kabar Langsung ini aja Tarik duitnya gitu Tarik duit Bang Padil disitu Ataupun pembayaran Bang Padil Pindahkan ke travel yang lain gitu Itu kalo ada Kalo dia bawa lari Iya itu kaderullah lah Bang Padil Ya udah Harus nabung lagi Gua pening kepala ku Masalahnya ini bukan nabung Pinjam pula Dah Itu pula Parah juga Bang Padil Ya udah sabar-sabarlah Kalo kayak gitu Gimana rupanya bawa pinjam-pinjam boleh gak? Lepayah wali Tapi tunggu dulu Ini jadi gimana hukumnya nih Kalo kita mau umroh Tapi duitnya pinjam Ya boleh lah Dari mana boleh? Kalo untuk ibadah Nanti kan pentingnya diganti Itu namanya untuk menyusahkan diri Sama kayak kurban lah Kurban Setahu aku gitu Makanya aku berani aku berhutang Jadi kalo ini kurban Ini hutang apa pinjam dulu? Kan hutang sama pinjam sama nak Akadnya bedalah Ini hutang apa pinjam? Oke lah Kalo misalnya Bapak Adil bilang ini Dalam akad pinjam lah Pinjam sama saudara gitu Buat perangkat umroh Tapi dengan diganti Ya betul Bapak Adil Umroh itu kan dalam rangka ibadah ya sih? Betul Ibadah Kita niat kita datang kesana untuk membersihkan diri Bertemu di rumahnya Allah gitu Bermunajat di rumahnya Allah gitu Masjidil Haram, Kaabah Dan juga nanti pergi ke negerinya Nabi kita Muhammad SAW kan Di Madinah gitu Alangkah baiknya Itu hasil dari diri kita sendiri gitu Ini alangkah baiknya Kalo misalnya Bapak Adil boleh gak pinjam? Boleh gak berhutang? Ya boleh-boleh saja Dengan asalkan bisa mengembalikannya Dan tidak memberatkan Dan tidak memberatkan Cuman yang masalahnya ini Kita berhutang tetapi kita menyesarakan diri kita sendiri Dan kemudian hari kita sulit untuk melunasinya gitu Sulit untuk mengembalikannya Ini jadinya umroh kita itu seolah-olah Seperti dipaksakan gitu Jadi hukumnya diwajib ya Nggak akan diwajib Padahal dia hanya sunnah saja Sedangkan yang wajib itu kan haji gitu kan Maksudnya kan Itu pun bagi yang mampu gitu Makna yang mampu ini adalah Yang mampu lahir dan batinnya gitu Bukan yang mampunya dipaksa-paksakan gitu Nah itu Ya kalo Bapak Adil bilang boleh ya boleh Cuman kan dalam hal ini Bolehnya itu Apakah ada uzur yang Harus sampainya menyebabkan dia itu harus pergi ke sana Enggak kan gitu Terutama umroh itu kan Bagi yang haji dan umroh itu bagi yang mampu gitu Dan makna bagi yang mampu ini ya dengan ikhtiar gitu Ikhtiar kita gimana gitu ya dengan usaha kita gitu Kalau dengan pinjam meminjam kan otomatis di awalnya kita enak di akhir Sulit kita melunasinya gitu Berarti kan disana kan berdoa Ya disana kan kalau berdoa akan langsung di hijabah Amin Amin Udah mudah-mudahan Masalahnya belum sana udah hilang Itu yang gue bingung Itu namanya harta yang gak berkah Bisa jadi Harta gak berkah Jadi Tapi udah hilang Tapi udah ada Makanya bingung Tadi Tadi tuh Wahian tuh mau Makanya bingung Umroh itu Dengar dulu Nah ini Makanya dengar Ini ya Wahian mau Memperangkatkan umroh juga orangtuanya Gimana Udah daftarkan orangtuanya Gimana Kayaknya Wahian terpercaya dia Ini Nanti paling kan bodong lagi tuh Oh ini beda Ini beda Kalau ya Ini Ada Nama Salah satu travel umroh yang baru di Medan Dimana tuh Paten tuh Baru nih Ini aja grand openingnya nanti hari Ahad Ya tanggal 15 Oktober 2023 Ahad ini Bisa kita berangkat Ahad ini Oh bisa kali Ahad ini Ini Langsung ada captionnya nih Ada diskon juga Gratis Ahad ini Ahad ini Minggu-minggu Nah Ini ada diskon nih Bagi 1 juta Ya untuk 10 pendaftar pertama Pendaftar pertama 10 juta Jadi Diskon 1 juta Diskon 1 juta Ahad Bagi 10 orang Pendaftar pertama Yes Nah Itu hanya perlu DP saja Trepel pernah Apa namanya Ah betul Lupa disebutkan Nama travelnya itu Retalitur Umroh dan haji Retalitur Betul tuh Betul Ini terpercaya nih Di Jalan Karya Tani nomor 129 Pangkal Pangkalan Mansur Medan Johor Hmm Nah itu Itu terpercaya tuh Terpercaya nih Kalau ini Ada nama jalan Kalau kemarin tuh Nggak ada Ah itu dia Yang kurang Parti bodongnya Kalau ini langsung Di Apa namanya Dipimpin Atau dibimbing Nanti sama Ustadz-Ustadz Iya Yang sudah Ada Napa nggak kabar ya Gua kemarin Ya itulah Ancur Makanya Termakan Ini Iming-Iming Berita-berita Viral Nama juga Tergiur Cuman Lagi Itu dia Ini jelas Terpercaya Surat-surat lengkap Penginapan lengkap Makanya pilih travel umroh itu yang terpercaya, yang ada kejelasan kayak gitu, kantornya jelas, tempatnya jelas, jalannya jelas, gitu. Jadi kalau pun terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, kita tahu mau pergi kemana. Kalau Mbak Adil sekarang? Kemana? Kemana perginya? Kantor polisi pun nggak tahu dia. Pending kepala kuda. Kemana mau nabung umroh ke situ? Kan masih ada hutang. Udah, ini ikhtiar dulu, cari dulu duitnya. Cari dulu duitnya, siapa tahu bisa balik lagi duitnya. Atau anak-anak bantu, nanti potong luar. Pindahkan ke travel ini aja, retalitur ini. Untuk haji dan umroh. Apa yang mana? Retalitur? Iya, haji dan umroh. Terpercaya ini di Medan lagi dekat sama kita. Pergi, ah hari Ahad nanti. Sekarang lihat dulu sana. Makan gratis kita di sana. Masya Allah. Sekalian, ah Kak, mau ngabari apa-apa itu? Udah pesan dua tiket. Peace. Burang tiket? Iya lah, orang tua. Orang tua, Masya Allah, India. Orang tua, 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 Or